Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel tukang foto video 27 oke pada video kali ini saya ingin coba sedikit mereview tutorial dari DJI Osmo Pocket yang gen 3 ini kondisi baru ya untuk pembeliannya untuk harganya sendiri itu bulan kemarin masih di angka 8,2 itu resminya 8 juta 200 nah seperti ini barangnya untuk video unboxing sudah saya unboxing ya belum di upload kita akan segera di upload sekarang kita coba menyalakan dulu tutorialnya disini ada tombol power untuk menyalakan dan disini ada joysticknya kita nyalain dulu set nah kayak gini ini settingannya otomatis sudah mengarah ke horizontal ya jadi lurus walaupun kita diginiin posisi tertidur juga gimbal ngikutin untuk lurus ke horizontal oke untuk bisa diputar nih layarnya untuk settingan nah disini di layar ada untuk membalikan gimbal ya untuk ke arah kita atau ke arah selfie coba kita tekan nah langsung berputar kita tekan lagi nah baik lagi ya oke terus untuk settingan video foto itu disini ya kita lihat dulu fiturnya nah disini sorry 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 itu ada video nah ini ada panorama foto video terus pencahayaan rendah itu video pencahayaan rendah ya misal di low like atau malam hari terus ada slow motion dan hyperlapse terus untuk kita mau melihat galeri melihat hasil dari foto atau video kita tinggal sweep ke kesini ya ke kanan ya ini kita perkecil kita bisa lihat disini hasil-hasil video dan fotonya kita kembali terus misal mau lihat fitur lainnya kita sweep dari atas ke bawah disini ada settingan-settingan ya settingan kecerahan layar terus ini selfie mau dimatikan atau diaktifkan ada mic settingan mic nah disini terus ada settingan landscape dan portrait terus disini ada settingan gimbal settingan gimbalnya ada tiga ya ini mode gimbal mode ikuti cocokan sebagian besar skenario masuk untuk ngevlog vlog selfie itu disini ya mode gimbal di mode gimbal ikuti dan ada mode gimbal setting kemiringan disini kemiringan di kunci ya di garis cakra wala ya kayak sekarang settingan sekarang jadi walaupun kita menghadap ke bawah itu akan lurus terus ke arah depan ini fitur apa ya belum kebuka kita coba putar dulu oh kalau diputar itu tadi mode nya itu otomatis mati ya putar untuk portrait ya coba kita setting dulu nah ini settingannya itu di mode portrait jadi aktif terus ininya portraitnya walaupun kita geser ke landscape coba kita setting di rotasi otomatis yang bisa bolak-balik ya yang bisa tergantung layarnya nah kalau kita portrait bisa diginiin bisa ke portrait kalau kita landscape dia akan mengikuti juga landscape dia akan mengikuti juga landscape misal di posisi video kita setting dulu jangan hyperlapse ya setting video biasa nah ini settingan tadi horizontal dan vertical atau portrait dan landscape kita akan otomatis set kita tinggal lanjutkan kita tinggal lanjutkan nah set nah oke sekarang kita beralih tadi udah settingannya nah nah ini kalau jadi kayak gini ini aktif semua ya jadi itu settingan ini itu tergantung tadi kita mode nya ya misal ini mode disini nih bentar jadi setting mode di nah kita kalau mau kebuka semua itu settingan ininya di video nah baru kita buka nah ada settingan namanya kecepatan rotasi ini ada lambat terus default dan cepat nah ini ada keterangan juga bisa dibaca ya gimbal bergerang dengan kecepatan sedang yang cocok untuk sebagian besar skenario terus cepat nah ini untuk ini tergantung video kita ya gimbal bergerak tiba-tiba dan membuat efek goncangan layar yang cocok untuk menangkap subjek yang bergerak cepat nah ini tinggal setting aja sesuai kebutuhan aja kita settingnya ya bentar kita sweep lagi nah ini disini juga ada mode gimbal jadi ada tiga nah ini kalau ini mode FPP jadi FPP itu gimbalnya itu berputar mengikuti gerakan perangkat ya ini cocok untuk pengambilan gambar kreatif jadi misal kita belok kanan kiri dia gimbalnya akan mengikuti kanan dan kiri kalau belum terbiasa sih saya sarankan jangan ya dipakai ini aja diikuti nah ini kalau ikuti itu jadi dia jadi dia kayak gini nih nah dia akan terus fokus ke depan nah kita belok belok dia terus mengikuti ya nah oke masih disini terus kita di mode oke ini bentar dikunci kemiringan coba kita coba nah kunci kemiringan jadi hasilnya set kemiringan nah dia akan kunci nih nih kita ini aja pilih jelas putar bisa sebentar oke iya dia ngunci di kemiringan dia akan ngunci nah gimbalnya ngunci ya kita bisa perhatikan ini nah oke nah gini miring 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 tetap ngunci oke kita coba settingan apa lagi ya mode fp ya ini mode fp nah dia akan mengikuti terus geraknya nah jadi dia gak ngunci miring juga akan tetap miring ya nah tidak terkunci horizontalnya oke ini cocok yang mau buat apa ya yang lebih ingin ke pro ya ke kreatif ya kalau misal pemula itu cocoknya pakai mode yang ini aja kunci kemiringan dan mode ikuti tuh kita lihat lagi untuk fast detection juga ada disini ya ntar bisa ini bikin videonya lagi oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu videonya untuk video kelebihan dari DJI Osmo Pocket 3 sudah kita upload ya di video sebelumnya kalian bisa cek di channel ini dan terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih